Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini saya akan membahas tentang detik-detik Prabowo Subianto mengebrak meja podium pada saat kampanye di Stadion Gridosono, Yogyakarta pada tanggal 8 April 2019 karena di beberapa media online ini seolah-olah Prabowo marah dan sampai mengebrak meja ini di framing sering rupa sehingga menyudutkan Prabowo Subianto itu sendiri karena sebelumnya banyak framing yang dibuat oleh lawan politik ada yang mengatakan pemimpin yang suka marah-marah ini tidak digendaki rakyat ada pemimpin yang suka marah di depan banyak orang ini adalah framing-framing negatif yang ditujukan kepada Prabowo Subianto berpidato di depan ribuan pendukungnya di Stadion Gridosono, Yogyakarta pada 8 April calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mempersoalkan netralitas anggota TNI dan Polri aktif dalam orasinya dia mengingatkan bahwa mereka adalah tentara dan polisi rakyat sehingga harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia dengan nada tegas Prabowo meminta agar anggota TNI dan Polri untuk tetap netral serta tidak membela kepentingan kelompok tertentu yang menarik orasi yang diucapkan dengan nada semangat tersebut dibarengi dengan aksi mengebrak meja podium beberapa kali hingga salah satu mikrofon terpental melihat hal tersebut Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Amin Rais dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Hitoh DIY Syukri Fadoli langsung maju untuk menenangkan Prabowo teman-teman ketika Prabowo Subianto menyatakan atau menyampaikan pidato politiknya di Stadion Gridosono Yogyakarta dia memberikan pengantar tentang netralitas TNI Polri ini disampaikan oleh Prabowo bahwa TNI Polri itu adalah TNI Polrinya rakyat TNI Polri itu lahir dari rakyat karena itu TNI Polri itu harus berpihak kepada rakyat jangan berpihak kepada asing nah ketika bicara tentang keperpihakan kepada asing itulah maka Prabowo marah sampai mengebrak meja beberapa kali nah saya melihat teman-teman apa yang dilakukan Prabowo Subianto itu sangat logis dan realistis sekali ketika dia marah marahnya itu adalah marah untuk membela rakyat bukan marah untuk membela dirinya sendiri berbeda marah untuk kepentingan rakyat dan marah untuk kepentingan diri sendiri sebagai contoh teman-teman begini ketika Jokowi Dodo kemarin berpidato di Yogyakarta juga dia menyampaikan bahwa selama 4,5 tahun ini dia di fitnah nah orang melihat bahwa Jokowi marah pada saat itu sehingga akan melawan akan dilawan detik ini juga akan salah ini orang melihat bahwa Jokowi marah tetapi marahnya Jokowi adalah untuk membela dirinya sendiri karena dia di fitnah bahasanya ini kan cukup jelas nah marahnya Prabowo ini ada perbedaan kalau Jokowi marah karena dia di fitnah tetapi kalau Prabowo marah ini adalah meminta netralitas TNI Polri jangan sampai berpihak kepada asing kalau dia berpihak kepada asing TNI Polri itu maka Prabowo marah nah marahnya Prabowo ini adalah marah untuk kepentingan bangsa dan negaranya jadi ketika debat kemarin juga dengan Jokowi ini debat keempat Prabowo juga menyatakan tentang kedaulatan kita ini agak terganggu maka Prabowo melihat ada yang tertawa dia marah itu marahnya Prabowo adalah marah untuk kepentingan bangsa dan negara untuk membela rakyatnya untuk membela kedaulatan negara dan bangsanya ini marahnya Prabowo Subianto nah teman-teman sebagai seorang manusia biasa tentu setiap orang rata-rata pada saat talentu itu marah kita saya sendiri ini juga marah ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati saya misalkan yang lain teman-teman yang lain juga marah karena naluri manusia ini kalau tidak suka kemudian hatinya ini tidak cocok kemudian hatinya itu dilukai ada yang merendahkan kita secara naluri manusia akan marah tetapi kalau orang itu tidak marah berarti ini patut dipertanyakan apakah ini normal atau tidak ketika kedaulatan negaranya diinjak-injak oleh bangsa lain ketika negara kita dijajah oleh bangsa lain kalau kita tidak punya rasa marah ini juga patut dipertanyakan tentang nasionalismenya karena ini menyangkut harkat martabat bangsa dan negaranya nah ketika kita melihat Prabowo Subianto marah di dalam pidatonya itu semata-mata untuk membela bangsa dan negaranya untuk menjaga kedaulatan negara dan bangsanya ini yang dilakukan Prabowo Subianto nah teman-teman sebagai manusia biasa tentu setiap orang ini secara naluri pernah marah siapapun orangnya ini pernah marah tergantung marahnya ini diekpresikan atau tidak kalau diekpresikan maka apa yang ada di kepalanya apa yang dipikirkan ini akan keluar semua tetapi marah yang dipendam dia akan memendam marah dalam dirinya sendiri ini juga bisa berbahaya karena semakin bertumpuknya persoalan yang ada di pikirannya bisa membuat orang menjadi stres karena dia tidak bisa mengeluarkan apa yang di dalam pikirannya nah demikian juga teman-teman ketika ada seorang kepala daerah gubernur bupati wali kota dan pernah marah ketika pelayanan publik ini terganggu kepentingan rakyat ini terganggu maka dia marah salah satu contohnya wali kota Surabaya Bu Risma saya melihat di salah satu videonya pernah memarahi anak buahnya ketika pelayanan publik pengurusan EKTP ini yang cenderung berbelit-belit dan birokrasinya terlalu lama sehingga masyarakat yang mengurus ini harus mengorbankan waktu biaya tenaga yang cukup banyak sehingga Bu Risma ini marah kepada anak buahnya bagaimana kalau birokrasi ini bisa dipangkas tidak selama itu dalam pengurusan EKTP ini marah jadi marahnya seperti itu saya melihat memang ada tempatnya jadi kalau boleh saya simpulkan teman-teman marah ini harus punya tiga alasan yang pertama ada peristiwa yang kedua waktunya yang tepat dan ketiga adalah tempatnya yang tepat jadi kalau tiga-tiganya ini pada waktu yang tepat tempatnya yang tepat dan ada peristiwa maka marah ini akan menjadi sesuatu yang membuat orang akan melakukan perbaikan karena seorang mungkin marah tentu ada alasan alasan yang membuat dia marah karena itu apa yang kemarin dilakukan Prabowo dia marah sampai mengebrak podium meja podium itu karena punya alasan alasannya itu adalah bagaimana neutralitas TNI itu tidak berpihak kepada segeliter orang tidak mengabdi segeliter orang dan berpihak kepada rakyat dan jangan sampai berpihak kepada asing-asing ini yang disampaikan Prabowo kemarin nah teman-teman bicara tentang marah karena marah ini sekarang menjadi komoditas politik menjadi perbincangan publik karena apa yang dilakukan Prabowo kemarin mengebrak podium meja dalam sebuah kampanye di Yogyakarta saya punya sebuah gambaran ilustrasi tentang marah saya beri contoh ada tiga orang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan pada akhir bulan tiga karyawan ini menerima gaji ada pembayaran dari perusahaan tetapi gaji yang diterima oleh karyawan ini tidak seperti biasanya artinya gajinya itu berkurang dari yang semestinya dibayarkan oleh perusahaan contohnya gajinya itu harusnya 5 juta yang dibayar tetapi dia menerima 4 juta rupiah ada 1 juta yang hilang nah kita melihat dari sikap tiga karyawan ini yang pertama ketika gajinya dipotong atau diberikan tidak semestinya dia punya sikap sikapnya ini dia serahkan kepada manajemen perusahaan mungkin perusahaan ini ada persoalan sehingga gaji saya ini dipotong 1 juta dia tidak mempertanyakan dia tidak apa-apa dia bersabar dia menyerahkan semuanya kepada perusahaan jadi yang pertama karyawan ini tidak ada reaksi dia bersabar saja dan dia pulang ketika menerima gajian kemudian karyawan yang kedua karyawan yang kedua ini mendatangi bagian personalnya dan marah-marah kenapa gaji saya ini dipotong yang seharusnya saya terima 5 juta kenapa 4 juta sumpah serapah dilontarkan karyawan ini kepada bagian personalnya dan akhirnya karena saking marahnya ini sampai adu mulut antara karyawan sama personalnya tersebut dan pada akhirnya si karyawan yang kedua ini dipecat dari perusahaan karena merasa ini merendahkan perusahaan tidak sopan dan sebagainya dipecat dikeluarkan dari perusahaan karena emosi dia melakukan protes yang berlebihan kepada perusahaan kemudian karyawan yang ketiga teman-teman ini dia punya inisiatif untuk menanyakan langsung ke bagian personalnya kenapa gajinya dipotong yang selalu diterima 5 juta kenapa 4 juta dia berani menanyakan itu kepada personalnya apa alasannya latar belakangnya gajinya kok dipotong seperti ini apa tidak salah dari perusahaan itu nah melihat apa yang disampaikan oleh karyawan terkait menanyakan gajinya itu akhirnya personalnya membuka arsip tentang kinerja dari karyawan ini apa ada yang salah terkena dengan pembayaran kepada karyawan ini akhirnya dibuka historis di pekerjaannya itu ternyata ada yang salah memasukkan data yang seharusnya gajinya itu 5 juta ditulis 4 juta rupiah karena itu pihak personalnya mengoreksi dan akhirnya membenarkan apa yang disampaikan karyawan tadi dan karyawan tadi akhirnya dibayar 5 juta rupiah tunai nah teman-teman melihat kejadian ini ternyata ada 3 sikap karyawan yang pertama tadi adalah menyerah terserah kepada perusahaan yang kedua ini protes langsung kemudian karyawan yang kedua protes langsung kepada personalnya sampai adu mulut cek cok dan akhirnya dikeluarkan dan yang ketiga ini karyawan yang berani menanyakan langsung ke personalnya dengan cara baik-baik apa terjadi kesalahan dan ternyata benar ada terjadi kesalahan dan akhirnya karyawan ini dibayar tunai oleh perusahaan sebagaimana mestinya dia bekerja nah ini adalah 3 sikap teman-teman mensikapi persoalan terkait dengan yang pertama kedua ketiga ini setiap orang kan punya sikap nah sikap yang berani ini adalah sikap mengoreksi menanyakan langsung kepada personalia dan akhirnya ternyata ada kesalahan nah teman-teman apa yang dilakukan Prabu Subianto ketika dia berpidato marah kemudian saya mengembrak meja itu memang dalam rangka untuk menyampaikan pesan mesej kepada penguasa hati-hati loh jangan sampai TNI Polri itu tidak netra dalam pemilu ini jangan sampai TNI Polri ini tidak berbiak kepada rakyat jangan berbiak kepada segelintir orang jangan berbiak kepada asing-asing ini adalah mesej pesan yang disampaikan Prabu Subianto kepada pemerintah dan harusnya sebuah pemerintah ini harus mengoreksi apa benar pihak pemerintah itu seperti ini ini harus dikoreksi nah yang disampaikan Prabu adalah keberanian yang cukup cerdas disampaikan ke publik karena dihadapan masa dihadapan para pendukungnya untuk menyampaikan persoalan-persoalan bangsa yang akhirnya persoalan ini akan bisa diselesaikan jika Prabu Subianto nanti diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin bangsa ini maka semua kesalahan-kesalahan itu akan diperbaiki intinya sebenarnya itu teman-teman jadi persoalan ini bisa diselesaikan kalau dalam kewimpinan nanti ada perubahan pemimpin negara karena itu dalam pemilu 2019 nanti memang kita disuruh untuk memilih calon presiden siapa yang pantas memimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan maka itulah fungsinya pemilu memilih wakil rakyat memilih presiden dan wakil presiden nah itulah teman-teman pembahasan pada malam hari ini terkait dengan Prabu Subianto yang sampai mengeberak meja podium di stadion Gridosono Yogyakarta pada tanggal 8 April 2019 nah semua apa yang dilakukan Prabu itu semata-mata hanyalah untuk membela kepentingan rakyat membela kedaulatan rakyat agar negara Indonesia negara yang aman tentram adil makmur makmur untuk semua keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia ini yang diharapkan Prabu Subianto untuk pemerintahan yang akan datang dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax